Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Baru-baru ini Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Ada mengumumkan berita baik Berkaitan dengan ekonomi Dan berkaitan dengan beberapa perkara baik Contohnya berkaitan dengan isu hutang negara Baru-baru ini PMX telah membuat satu berita gembira Namun saudara-saudara yang ini satu lagi Satu lagi kemenangan baru Anwar Ibrahim Dan ini pasti melumpuhkan, mematahkan dan mematikan Semua cakap-cakap daripada Daripada kepimpinan yang memusuhi Anwar Ibrahim Yang cuba untuk jatuhkan Anwar Yang cuba untuk memfitnah Anwar Cuba untuk menumbangkan Anwar Sudah pasti ada kenyataan kita dengar di media sosial Agar Anwar ditumbangkan Mahu Anwar letak jawatan Namun saudara-saudara Anwar Ibrahim Sebagai PMX hari ini Tidak melakukan sesuatu keputusan itu Dengan suka hati Dengan Tanpa memikir panjang Dan pada akhirnya ini salah satu perkara yang membuahkan hasil Dan pasti menjadi kemenangan baru Anwar Ibrahim Membuatkan Anwar semakin kebal Satu perkongsian daripada harapan Deli bertarik 14 Ogos Selepas JP Morgan Goldman Sachs pula naik taraf pasaran saham Malaysia Sebelum ini JP Morgan dilapor Telah meningkatkan penarafan Malaysia kepada Neutral Selepas hampir enam tahun negara Berada pada tahap Underweight Susulan langkah berani kerajaan dalam membangunkan ekonomi Sedara-sedara sebelum ini ada pihak daripada kepimpinan pembangkang Yang kata Anwar ini tak pandai dalam perdagangan Yang kata Anwar ini tak layak jadi PM Ada yang kata sampai Malaysia ini akan hancur sekiranya Anwar jadi PM Tapi kita dapat lihat ini bukan kehancuran Tapi ini kemenangan Terbaru analisis oleh Goldman Sachs pula menyebut bahawa Suasana pelabur terhadap Malaysia telah bertambah baik kini Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri Dengarkan ini sedara-sedara Sekaligus membawa kestabilan politik Kestabilan politik yang paling penting Sudah pasti ada yang di luar sana Mungkin rasa-rasanya lah Termasuk seteru politik Anwar Yaitu Mahadir Mungkin Muhyiddin Adi Awang dan siapa-siapalah pemimpin daripada pembangkang Yang pernah mengeluarkan kenyataan Agar Anwar Ibrahim dijatuhkan Tak layak jadi PM dan sebagainya Tapi lihat ini bukannya Satu keburukan tapi berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia Menurut laporan utusan Malaysia Berikutan itu Goldman Sachs telah menaik taraf pasaran Saham Malaysia kepada wajaran sama yaitu equal weight Berikutan sifat defensif pasaran tempatan apabila melibatkan kejutan luaran Ekonomi Malaysia yang semakin teguh dan matawang yang lebih kukuh juga Meningkatkan keyakinan terhadap aset tempatan Kata analisis itu Selain menyebut Singapura telah diturun taraf sebagai underweight Pakar strategi CGS CIMB Chehan Pereira berkata Warga asing adalah penjual bersih saham Malaysia Dalam 8 daripada 10 tahun lalu apabila skandal 1MDB Dan pertukaran pemimpin menimbulkan kebimbangan mengenai ketidakstabilan politik Mereka telah menjual saham bernilai AS 68 juta bulan ini Kami melihat ini sebagai peluang belian yang jarang berlaku dalam saham Malaysia Mutusan Malaysia melaporkan saham-saham di Asia Menyaksikan penjualan bersejarah pada Isnin minggu lalu Disebabkan kebimbangan terhadap kemelesetan AS dan saham-saham berteknologi tinggi Keadaan itu yang lebih ketara daripada yang dilihat di AS dan Eropa Telah memaksa pelabur untuk menilai semula penglibatan mereka Adakah ini satu perkara yang hanya Anwar Ibrahim mampu boleh buat Dibandingkan dengan PM-PM yang lain Contohnya Muhyiddin dan Mahadir Jadi saudara-saudara adakah dengan ini Anwar Ibrahim layak untuk terus menjadi PM Sehingga 10-20 tahun lagi Makna kata selamat tinggal Mahadir dan selamat tinggal Muhyiddin Kalau perkara ini benar Jadi saudara-saudara ini satu kredit baru untuk kerajaan perpaduan Dan termasuk Dato Sri Anwar Ibrahim Apa komen anda? Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Baru-baru ini tular satu video Pemandu OKU Yang dipukul oleh polis pengiring Ataupun pengiring Dan ini menjadi satu video yang viral di media sosial Dan rata-rata netizen di dalam ruangan komen Tak kira daripada Facebook, Youtube Meluahkan rasa tidak puas hati mereka Kerana pemandu OKU itu dipukul Nah, persoalan paling utama di dalam isu yang viral ini Yang pertama sekali Kenapa pemandu OKU itu dipukul Nah, akhirnya saudara-saudara Selepas dolar video ini Isu ini yang menjadi buah mulut ramai orang Ini satu keputusan terkini Daripada IGP Ataupun Ketua Polis Negara Tahan Seri Razaluddin Husayn Melalui sinar harian Bertarik 14 Ogos Anggota polis cederakan OKU Sudah dikenakan tindakan Tata tertib Menurut Ketua Polis Negara Tahan Seri Razaluddin Husayn Mungkin sampai ada yang marah Hingga mahu Anggota polis berkenaan Dikenakan tindakan Sehingga masuk penjara bertahun-tahun Ataupun didenda wang ringgit Nah, namun Ketua Polis Negara dalam satu kenyataan Anggota polis tersebut Sudah dikenakan tindakan tata tertib Anggota polis yang mencederakan Disyaki mencederakan Pemandu e-hailing Yang juga OKU Di lobby sebuah hotel Pada 28 Mei lalu Telah dikenakan tindakan Tata tertib Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husayn berkata Tindakan itu dilaksanakan Serta merta Susulan siasatan dalam Dalaman yang dijalankan oleh Pihak Jabatan Integriti Dan Pemanduan Pematuhan Standar JIPS Polis di Raja Malaysia Awal Jun lalu Mana-mana anggota yang melakukan Kesalahan tata tertib Berhadapan dengan pelbagai Tindakan Seperti amaran Tahan kenaikan gaji Gantung kerja Dan diturunkan pangkat Tindakan terhadap anggota yang melakukan Kesalahan itu Sudah dilaksanakan Pada peringkat awal lagi Sebaik JIPS selesai Menjalankan siasatan Dalaman Menurut KPN Kata beliau Siasatan terhadap Anggota polis itu juga Turut dibuat Mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan Atas Kesalahan Mendatangkan Kecederaan PDRM tidak pernah melindungi Mana-mana pegawai Atau anggota polis Yang melakukan Apa juga Kesalahan Razarudin mengulas Perkara itu Susulan Kenyataan Peguam N. Surendran Yang mewakili Mangsa pemandu Ihealing Ong Ingkyong 48 Yang mempersoalkan Tindakan oleh Pihak polis Dan pejabat Peguam negara Dalam kes Berkenaan Surendran berkata Selepas lebih 2 bulan Tidak ada sebarang Tindakan dilakukan Terhadap Suspek yang disyaki Mencederakan Ingkyong Jadi Saudara-saudara Yang amat Dermati Bagi saya Keputusan Ketua polis Negara ini Pasti Menggemparkan Seluruh Malaysia Terutamanya Netizen Rakyat Malaysia Dan juga Kepimpinan Politik Saudara-saudara Apa komen anda Berkaitan dengan Isu ini Selamat menikmati Selamat menikmati